hai 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 udah lama nih gua tidak opening dengan mengejutkan kalian gitu kan emang udah lama ya tinggal untuk selamanya kayaknya baru kemarin deh enggak lusa kemarin iya deh kayaknya ya gue nggak inget sumpah so hari ini kita bakalan coba untuk bikin video baru lagi ya mennya dan 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 di video kali ini itu gue bakal ngelanjutin part 2 dari reaction jalan buntu gitu yang kemarin sempet gue reaction 5 hari yang lalu dan di video itu rame banget nih ya subscriber gue bilang kayak bang part 2 bang part 2 bang part 2 gitu kan ya gue sih sebenernya penasaran juga gitu kan emang gimana jalan buntunya masih ada misteri apa lagi gitu ternyata masih banyak ya mennya maka di sini kita bakal cuman untuk reaction lagi tiktok CEO of jalan buntu yang kemarin yang sempet gue reaction 5 hari yang lalu bor gitu kan nah disini ngap ya gue pengen bilang dulu sama kalian nih di luar topik gitu ngap ya gue tuh kan pengen ganti intro nih ngap tapi gue masih bingung nih pake kayak pake lagu apa gitu kan cuma kalian komen di bawah kira-kira lagu apa yang enak buat gua pakai di intro gua ngap oke langsung aja komen di bawah men oke nah jadi disini kita bakal langsung aja ke tiktoknya nih mennya gue tuh perasaan buat sama bang apa sih namanya terdalam gak salah gue nama tiktoknya mennya oke coy sekarang kita udah ada di tiktoknya mennya eh ini kok ngeplay duluan he sabar dulu bor ya belum lagi gue opening belum lagi gue bilang sama subscriber gue disini kenapa anda sudah ngeplay duluan nih jangan dulu bor sabar ya nah disini ngap ya kita udah ada di tiktoknya nih bang terdalam gitu gue gak tau nama dia siapa nih kok nama tiktoknya terdalam gitu bor ini gak paham gue oke jadi disini kita bakal cuma untuk ikutin dulu ya mennya kita ikutin oke kita follow gitu kan dan disini kita bakal cuma untuk scroll ke bawah ini karena banyak banget yang belum kita tonton ya mennya kita scroll 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 oh udah ampe mana oh udah ampe sini ya mennya Ya terakhir kali kita nonton yang ini nih kayaknya nih Yang ibu-ibu ngelewatin jalan buntu juga gitu kan Nah ini sabar dulu por Nah sekarang kita bakal mulai dulu dari part kelima Misteri jalan buntu gitu Nah oke dan setau kita ya mena Setau kita nih kemarin-kemarin yang kita bikin video itu Ternyata jalan buntu ini di ujungnya ada kuburan Nah disini kita bakal liat nih misteri apa lagi Yang ada di jalan buntu tersebut gitu kan Dan mungkin di video kali ini agak horror nih Karena kata-katanya tuh misterinya tuh bener-bener kayak Ya horror-horror gitu ya intinya mena Oke kita bakal contoh-contoh seplay aja men Let's go Cot banget sumpah dah Suka pernah ada yang ganggu gak Oh gak pernah Oh ini bapak-bapak yang sering Ngurusin kuburan-kuburan disitu lah gitu kan Di TPU situ gitu kan Kalipun gak pernah Berarti bapak orangnya baik sih ya Ikhlas kali ya jadi gak punya Ada yang komen kayak gini Gak ada obat nih mas Wendix Anjing semua dah Pernah ada yang ganggu pak Pernah diganggu sama apa Sama lu Bener Bener juga Gak pernah saya di Belum pernah saya Nemu-nemuin yang namanya gitu Belum pernah dah pokoknya Yang kata orang ini itu belum pernah Oke mungkin dari manusianya juga Kalau saya kan gak pernah Gitu-gitu enggak Yang penting mah Sopan Lu ke kuburan itu Sopan Jangan macem-macem Jangan ngadi-ngadi gitu kan Baca Yasin ya Baca aja Jangan lu dateng ke kuburan Bikin SG gitu Itu gerem banget Gua tuh banyak kayak gitu Meni dateng ke kuburan Bikin SG Sekarang-akan kayak Aduh Gua ziarah nih Keren banget nih Enggak kayak gitu Anda ke kuburan Baca Yasin gitu Baik-baik gitu Kalau bisa lu baik-baik Niat lu ikhlas Kayak gini ujung-ujungnya Maksudnya gak bakal ada yang ganggu lah Gitu intinya meneh Jadi pak Makasih pak Ini pak Buat beli rokok pak Oh iya Makasih Makasih Buat makan ya pak Kalau bapak Dikasih buat beli rokok Bagus Bang kayaknya Lu kalau gak endorse Nge-endorse kain kafan Kalau gak batu nisan Bagus-bagus Lumayan Jogsnya lumayan Jogs-jogs bocil gitu Mau ke remaja lah Intinya ya Next men Aduh Telat lagi mau nge-shot ya Ya udah di ujung aja Eh kenapa anda Kalau gak video selalu pas gitu Selalu ada tempat sasaran Gitu kan Ternyata juga ada yang gak telat Kayak gini Eh apa sih yang gak telat Maksudnya Ada juga pada saat dia lagi ngerekam Udah telat gitu Orangnya udah sampe ke jalan buntu Gitu Dan udah balik ya Ternyata sempet juga Kayak gitu Bapak mau kemana Jalan buntu Yang bikin gue kesel Itu adalah Di ujung videonya Kenapa selalu ada Lagu gitu Lagunya gak nyambung lagi Ya mena Gak nyambung Parah lu denger lagunya Apa itu loh Lagu apa bangsa Itu yang gue bingung ya mena Tapi ya mungkin nih Abang-abang nih Waktu lagi ngerekam gitu kan Dia ditelat kali ya mena Misalnya abis ngopi gitu Eh ada orang lewat Ada orang lewat Gue lupa ambil HP gitu Pas dia udah ngambil Orangnya udah balik gitu kan Jadi mungkin ini Pas telat kayak gitu kali ya Kronologi ceritanya Oh ini yang nganter paket nih Pak Pak Mau kemana pak Pak Buntu pak Jalan buntu Dia gak denger Itu tadi Sebenernya Kita mau malah Dikacangin aja Mobil gimana Itu puter balik ya bor Auto gemeteran Bener juga ya Tadi lu gak denger Orang lagi ngomong Gak bapak Eh bapak makanya Kalau naik mobil Jangan sambil main facebook Pak Orang denger Eh orang denger Orang ngomong Didenger gitu Jangan sambil main facebook Gitu Ya Allah Giliran lu Ngelet TPU aja Lu balik buru-buru Gitu Pak 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 Untung gak taunya Makam Bapak kesana Nanti bilang Oh ya makasih pak Ya nanti pak Kenapa harus ada Sound effect Sound effect Sound effect Malap gitu Bor Ya saya memang Kayak ngebut gitu Kalian Takut Kalian Nah ini dia Ini Sekarang jamnya Masih Ini misteri Lagi ya Misteri Jalan buntunya Men Jam setengah tujuh Tapi langitnya Masih bagus Tapi Kalau ke Makam Lebih gelap Soalnya Apa namanya Pohonnya Lebih lebat Oke Kita liat Ini Ini Yang bikin gue kesel Kayak gini Loh Bang Lu tuh lagi Pengen kemakam Gitu bang Gak usah Dibikin lagu Kayak gini Bang Ini permasalahan Orang Bikin tiktok Selalu lagunya Gak jelas Tidak sinkron Dengan suasana Videonya Tidak sinkron Selalu ini Bikin gue kesel Jadi khas Jadi khas dia Banget Somba Lu kalau Misal lagi Ngeliat Kayak gini Gelap Ya lu taro Lagu-lagu Horor Gitu bang Jangan lu Taro lagu Kayak gini Bang Sul Banget Somba Lagu Kayak gini Gua yakin Abis ngerekam Lari Gua yakin Suara-suara Jadi video Keliatan tegar Gitu kan Abis ngerekam Lari Gitu Yakin Bt Gak gue Abis rekam Langsung lari Serius Abis bilang bye-bye Matiin kamera Terus dia lari Bener banget Bang Tono Yang bilang Gitu Lagi fokus Mau rasa horror Soalnya WarCop DKI Ini yang gue bilang Tadi ya Bore Kita liat aja Oke Anjir Abang cana dalam Eh Maksudnya terdalam Udah langsung Di-invent Ke TV Ya bang Waduh Mantepet Dah buset Eh Ini siapa Ini Ini siapa Ini orang Maksudnya gimana Ini Hostnya itu siapa Abang ini Atau orang lain Kayaknya abang ini deh Yang jadi masuk TV Ini nih Wanying Masuk trans 7 Gak tuh Siap loh Itu 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 Maksudnya Gimana loh Ini Gue gak tau nama abang ini Permasalahannya Ini abang Abang yang bikin TikTok ini Yang dijadiin masuk TV Atau gimana Gue gak tau Coba komen di bawah ya Kita liat aja ya Oke oke Udah gaul banget ya Ke jalan buntu Ke makam Pakaian kayak gini Bore mantap Nih guys Ini pertigilan jalan di depan Sebelum masuk jalan buntu Kalau penduduk sini Tuh udah tau Lewat kemana Disini juga ada pohon gede nih Memang disini Gak ada plank Atau gak ada penunjuk jalan Makanya Kalau misalkan yang ke jebak itu Kemungkinan Yang baru pertama lewat sini Atau yang google mapnya salah Dan katanya Pohon yang gede ini Eh nanti deh Makan siang dulu Sampai ketemu lagi di Bangsat ya Emang agak bikin kesel Gitu tadi dia mau bilang Dan katanya Pohon kali ini Eh nanti deh Kita makan siang dulu Kesel juga gue Tuh kan lagunya Lagunya gak sinkron bang 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 mau kemana Jalan buntu Gak bisa Ini memangnya kesana Masa Gak bisa Ah ngeprank lo Idi Idi ngeprank Idi Jadi pengen pensiun dini Dari CEO jalan buntu Dikata ngeprank Gimana Gimana tuh Tuh kan lagunya Ampun bang jago Gue aja sampe gak sadar Ini lagu gak jelas banget Gak sinkron Oh iya sih Emang jago sih Maksudnya abang-abang ini Sampai bilang kayak gitu kan Emang lo ngeprank Eh maksudnya emang lo prank Lo ngeprank ya Nah jadi kayak abang jago gitu Kalian Iya sinkron juga sih Lagunya Bodoh kan Bodoh amat Bodoh amat Bodoh amat Dikasih tau malah Ngatain ngeprank Bener banget Ngeyel emang Abang-abang ini ya Tapi ya Wajarlah Mungkin orang capek Gitu kan Jadi nih ngiranya Ya kayak gue bilang kemarin Di video kemarin Jadi waktu Abang-abangan ini Ngerekam Jadi kayak dikiranya ngeprank Gitu kan Orang-orang kan gak tau Kalau misalnya udah Megang kamera Nih megang hp Itu pasti kayak Sakan-akan ngeprank Jadi kayak orang-orang Pada gak percaya Gitu kan Pak jalan buntul pak Pak jalan buntul pak Bapaknya gemeteran Bener juga nih tangannya Kalian liat nih Coba ditelepon dulu Gemeteran loh Sumpah Aktif gak? Gemeteran cok Takutnya salah itu Salah titik Ini lagunya emang bang Satpat gue lempar juga lu Ya Allah Lu denger lagunya Orang lagi sedih Orang lagi dapet Dapet apa ya Iya dapet musibah Lu kasih lagu kayak gini Ya cuma saran aja Bagi yang sudah tau tempat ini Dan main kesini Tolong jangan berbuat Tidak baik Nah jadi Ya mungkin orang-orang sekitar situ Kali ya Yang udah tau konten abang ini Terus dibikin gitu kan Kayak orderan fiktif gitu Jadi kayak seakan-akan Titiknya itu disana Padahal tuh Gak ada orangnya gitu loh Kayak fiktif gitu kan Nah tolong jangan dibuat Untuk main-main Sebelumnya ada dua motor Boncengan bertiga Dan lama nongkrong Di depan TPU Lalu pergi Tidak lama bapak driver ini lewat Karena Selama saya tinggal disini Gak pernah ada yang nongkrong-nongkrong Di TPU Oh ada orang yang nongkrong Di TPU Terus dateng abak bapak ini gitu Kayaknya sengaja kali ya Dibuat kayak orderan fiktif gitu lah Maksudnya Ada orang iseng gitu kan Dateng ke TPU Dia bikin orderan Terus dia lari gitu Tapi please jangan buat order fiktif Yang sedang mencari nafkah Bener banget nih Gini-gini Bapak yang gemeteran Tadi kasihan loh Bang itu yang diparatan ya bang Yang disononya ada batu misterius gue soalnya Lokasinya saya selalu dari pintu masuk TPU Lewatin semak-semak di samping sungai Bentuknya sudah banyak berubah Bukan faktor Allah Assalamualaikum Waalaikumsalam Nah ini peninggalan sejarahnya Batu Tapak Jadi menurut cerita Batu Tapak ini bagian kaki sebelah kanan Satu lagi Ada di Gunung Sindur Jadi ini usianya sudah berabad-abad Peninggalan salah satu tabu Jadi datang ke sini Harus punya niat baik Kalau misalkan tidak punya niat baik Sudah pasti Lebih baik jangan ke sini Ya Oke guys Bye bye Nah ini baru bener nih lagunya Kayak gini bang Besok-besok bikin konten kayak gini Bener Jangan buntu pak Ya udah kejauhan Gak denger nih Gitu bapak-bapak naik sepeda gitu ya Jatuh Hah Lagunya emang bangsat buat sumpah Gua lempar lubang ya Allah Ya bener ya Allah Ya bener disensor aja emang Kesian loh Iya emang ini sebenernya sedih Cuma lagunya itu bang Satu langsung Eh ini udah 16 menit gua record ya Oh ini kita baru nonton sampe episode berapa ini Masih ada banyak lagi ya Mena Bentar 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 Sebelum kita closing ya cuy Oh masih banyak bor Ada berapa video lagi Wah masih banyak Mena Masih banyak banget Ya Allah Udah berapa part itu ya Intinya kita udahin dulu video kali ini Ini udah 16 menit gua record ya Aduh gatau juga ini Jadi intinya Ah wangi Jadi intinya udah sampe sini dulu kita record ya cuy Dan buat abang terdalam Gua kan hampir ngomong telana dalam lagi gitu Emang namanya siapa sih Gua pengen tau Cuma komen di bawah siapa nama abang ini Buat abang kreatif banget lu bang Maksudnya bukan kreatif sih Tapi kayak ya keren banget lu bikin konten kayak gini Maksudnya dia meskipun dia bikin konten lucu-lucuan kayak gini kan Tapi tetap membantu orang lain Dan juga dia itu menghormati tempat sakral yang tadi itu Jadi intinya itu orang berpendidikan lah abang ini gitu kan Jadi intinya kalo misalnya kalian setuju Gua bakal reaction lagi Atau gua bakal nonton lagi untuk part ketiga gitu Kita bakal tuntasin gitu Mena Karena nih videonya banyak banget bor Gak bisa gua siapin semua Gak bisa sehari Gak bisa bor ya Jadi intinya kalo misalnya kalian setuju Gua bakal lanjut lagi ke part ketiga Kita reaction lagi ya men Tapi gak tau sih bakal lanjut apa enggak Intinya Seru sih ya men Kalo misalnya kalian masih suka Bisa komen di bor Dan juga like sampe 3000 like ya So sekitarnya video gue Jangan lupa subscribe Dan selanjutnya video And bye Sub indo by broth3rmax